Alam dan Manusia Karya Kahli Gibran Aku mendengar anak sungai merintih bagai seorang janda yang menangis meratapi kematian anaknya dan aku kemudian bertanya Mengapa engkau menangis sungai ku yang jernih dan sungai itu menjawab Sebab aku dipaksa mengalir ke kota tempat manusia merendahkan dan menyanyiakan diriku dan menjadikanku minuman-minuman keras dan mereka memperalatku bagai pembersih sampah meracuni kemurnianku dan mengubah sifat-sifatku yang baik menjadi sifat-sifat buruk dan aku mendengar burung-burung menangis dan aku bertanya Mengapa engkau menangis burung-burung yang cantik dan salah satu burung itu terbang mendekatiku dan hingga di ujung sebuah cabang pohon dan berkata Anak-anak Adam akan segera datang di ladang ini dengan membawa senjata-senjata pembunuh dan menyerang kami seolah-olah kami adalah musuhnya kami sekarang terpisah diantara satu sama lain sebab kami tidak tahu siapa diantara kami yang bisa selamat dari kejahatan manusia Ajal memburu kami kemanapun kami pergi ini matahari terbit dari balik puncak pegunungan dan menyinari puncak-puncak pepohonan dengan rona mahkota kupandangi keindahan ini dan aku bertanya kepada diriku sendiri mengapa manusia mesti menghancurkan segala karya yang telah diciptakan oleh alam terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!